5 Youtuber Gaming Indonesia Berpenghasilan Tinggi Seiring semakin populer dunia game, banyak negara di dunia termasuk Indonesia punya youtuber gaming. Selain memberi informasi seputar gaming, video yang diugah di akun YouTube masing-masing juga menarik buat ditonton. Di Indonesia, ada banyak youtuber gaming berkualitas yang bisa jadi panutan. 1. Just No Limit Kalau berbicara masalah youtuber gaming, Just No Limit tidak boleh dilewatkan dari daftar teratas. Ia merupakan mantan pro player Mobile Legends dari tim Evos Esports yang sekarang fokus menjadi seorang streamer di YouTube. Game yang dimainkan Just No Limit bukan hanya Mobile Legends, namun juga game-game yang tengah booming seperti LOL Wild Trip, Free Fire, Among Us, dan sebagainya. Just No Limit kini mengantongi total 22,8 juta subscriber di channel pribadi miliknya. Melihat data di Social Blade, Just No Limit mengantongi total 17 ribu dolar AS atau setara 245 juta rupiah, hingga 284 ribu dolar AS atau setara 4 miliar rupiah per bulan dari channel YouTube pribadinya. 2. Miawauk Tidak salah lagi, memasukkan sosok Miawauk, terlebih pembawaannya yang ramah pada berbagai kalangan. Meski game yang dimainkan bukan untuk semua umur, tetapi bisa dibawakan dengan aman. Dengan nama asli Regi Prabowo ini memang lebih sering memainkan game horor. Ia juga kerap main bareng dengan beberapa YouTuber gaming lainnya untuk game multiplayer. Pria yang dijuluki Malaikat Gamer ini memiliki penghasilan yang cukup banyak. Diperkirakan Regi memiliki penghasilan 200-300 juta rupiah per bulannya. 3. Taraf Arts Game Indonesia Diwantara Anugrah Putra adalah salah satu YouTuber senior Indonesia yang sudah lama malang melintang sebagai konten kreator. Taraf Arts Game tidak hanya berisi video gameplay dan live streaming. Ia juga kerap membawakan berita-berita terkini soal game. Bapak satu anak ini juga terkenal dengan kejenakaannya dalam bermain game. Terutama ketika main multiplayer dengan rekan-rekannya. Ketidakseriusannya malah jadi daya tarik yang menggelitik. Taraf Arts Game Indonesia memiliki 1,2 juta subscriber dengan penghasilan per bulan 1.300 dolar sampai 20.000 dolar AS atau setara 200 jutaan rupiah. 4. Dylan Pros Dylan Pros sering juga dijuluki sebagai YouTuber Sultan. Ini karena dirinya kerap membagikan skin yang sebenarnya dijual dan berharga cukup mahal. Game yang dimainkan Dylan Pros berfokus pada Mobile Legends dan Free Fire. Saat ini Dylan Pros sudah memiliki 15 juta subscriber. Dan menurut socialblad.com perkiraan pendapatan Dylan Pros yaitu 180 juta rupiah setiap bulannya. 5. Frost Diamond Frost Diamond mungkin nama yang cukup asing di telinga kita. Namun YouTuber satu ini cukup terkenal dengan konten-kontennya yang meliputi gaming, review, dan hiburan. Frost Diamond memiliki jumlah subscriber yang cukup banyak yakni 19,7 juta subscriber dan jumlah video yang telah diunggah sebanyak 1.749 video. Menurut data socialblad.com, penghasilan YouTuber Frost Diamond per bulannya juga cukup fantastis, yakni berkisar 31.000 dolar hingga 507.000 dolar AS atau setara dengan 300 jutaan rupiah. Itulah tadi penghasilan YouTuber gaming Indonesia yang populer saat ini. Penghasilan YouTuber bisa dibilang sangat fantastis dan menggiurkan. Sehingga tak heran jika kini banyak masyarakat yang berlomba-lomba masuk industri YouTube dengan mencoba membuat konten-konten video yang menarik. Terima kasih telah menonton!